Kaligrafi timbul karya Andi Prio Budi Utomo warga Dusun Kebon desa Sumber Jokulon kecamatan Bunutulungagung ini sekilas mirip kaligrafi berbahan kuningan. Namun siapa sangka hiasan kaligrafi ini justru terbuat dari bahan lem tembak. Tahap pembuatannya dimulai dengan menyiapkan kain sebagai dasar kaligrafi. Selanjutnya membuat sketsa lukisan kemudian melukis kaligrafi menggunakan lem tembak. Lelehan lem dilukiskan di atas sketsa yang telah dibuat. Untuk mewarnai kaligrafi Andi memanfaatkan kertas perada. Dalam sehari Andi mampu memproduksi tiga kaligrafi berukuran besar dengan harga jual mulai dari puluhan ribu hingga belasan juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Untuk pemasaran dilakukan secara online. Kaligrafi karyanya telah dijual ke berbagai daerah di Indonesia serta beberapa negara tetangga. Pertama lihat di Youtube itu mas. Di Youtube kok asik terus browsing di Facebook ketemu pengrajin di arah Kediri. Terus saya belajar di sana. Terus saya ponder di Kediri sana. Tingkat kesulitannya seperti apa dibanding dengan kerajinan-kerajinan serupa yang lain? Tingkat kesulitannya ya pengaruhnya itu mas. Nunggu keringnya itu, yang lama itu. Penulisannya sendiri? Penulisan sendiri ya harus hati-hati soalnya sekali celotet tidak bisa dihapus. Rata-rata butuh berapa langsung untuk pengerjaan satu kaligrafi seperti yang besar? Untuk seukuran ini satu bari kuat tiga. Kediri juga besar. Seukuran berapa lama? 120 kali 40 lembaran. Sampai mana aja? Pemasarannya sampai Hongkong, Taiwan, luar negeri itu. Terus naik jahat. Disini ya Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga. Kata-kata dijual mulai harga berapa sampai murah? Kisaran paling murah itu 40 ribuan. Terus naik-naik sampai ukuran besar itu sampai 15 juta. Selain kaligrafi untuk hiasan dinding, ia juga memproduksi tiruan kiswah atau kain penutup kaabah. Penjualan kaligrafi timbul ini biasanya mengalami peningkatan jelang hari raya Idul Fitri. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.